Hai kau friends, ada diagram batang nih, kita tafsirkan yuk. Nah, jadi udah ada beberapa soal nih, kita kerjain bareng-bareng ya. Semangat! Kita mulai dari diagram ini, pada sumbu mendatar menunjukkan nama barang, dan sumbu tegak menunjukkan banyak penjualan. Kita langsung ke soal yang pertama ya, ada berapa banyak penjualan buku tulis selama bulan Desember? Karena ini merupakan diagram batang, penjualan toko alat tulis selama bulan Desember, kita langsung lihat aja ke bagian buku tulis nih. Buku tulis ada di mana? Oh, ternyata ada di paling kiri. Nah, kalau udah kita beri tanda seperti ini, kita langsung lihat nih, ketinggiannya. Ketinggiannya itu ada di mana? Kita lihat titik-titiknya ke arah kiri, ternyata dia berhenti di angka berapa? Benar banget, berhentinya di angka 40. Artinya, buku tulis yang terjual ada berapa? Hebat, ada 40 buah. Kita lanjut ke soal yang B. Pada soal yang B, berapa banyak penjualan ballpoint selama bulan Desember? Ballpoint ada di sini? Oke, hebat banget. Jadi, kita langsung lihat nih, garis putus-putusnya itu ke arah kiri menunjukkan ke angka berapa. Nah, ternyata dia ada di angka pinter banget. Ada di angka 35. Jadi, ballpoint terjualnya sebanyak 35 buah. Sekarang, soal yang C. Tetap semangat, ko, friends. Kita udah mau selesai nih. Kita soal yang C. Ada barang apa yang paling banyak terjual? Kalau yang paling banyak terjual, kita langsung lihat aja ke batang yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu siapa, ko, friends? Paling tinggi dimiliki oleh batang miliknya buku tulis. Itu artinya, buku tulis adalah yang paling banyak terjual. Wah, ternyata mudah ya menafsirkannya. Sekarang, tinggal soal yang D. Coba, ko, friends yang mengerjakan. Barang apa yang paling sedikit terjual selama bulan Desember? Kalau tadi paling banyak itu paling tinggi, kalau paling sedikit berarti yang paling apa batangnya? Bener banget, yang paling rendah. Yang paling rendah itu dimiliki oleh siapa? Paling rendah dimiliki oleh bener batangnya milik penggaris. Jadi, jawabannya adalah penggaris. Yeay, berhasil. Hebat banget, ko, friends. Udah selesai nih kita. Kalau gitu, sampai jumpa lagi ya di pembahasan soal selanjutnya. Tetap semangat belajar ya, ko, friends. Selamat menikmati.